Intro Aji Barang, sebuah kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang memesona memiliki banyak tebing kapur dan goa-goa eksotis. Salah satunya adalah Goa Serawiti yang akan saya datangi kali ini. Intro Aji Barang tidak hanya menyuguhkan eksotisme goa saja, tapi ada potensi alam yang tersembunyi yang perlu kita gali. Ikuti jejak saya, Jejak Patu Alang! Intro Salah satu hasil alam Aji Barang adalah madu hutannya, terkenal memiliki kualitas yang cukup baik. Intro Di sini ya mas ya? Ya Nah ini kita sudah sampai di lokasi tempat sarang lebah itu berada. Jadi sarang lebahnya itu ada di bibir tebing, tapi di bawah pohon ini nih. Jadi ngambilnya memang agak susah. Harus hati-hati banget, karena dari sini sampai ke bawah itu ketinggiannya itu sekitar 7 meter. Sebelum mulai, terlebih dulu kami harus mempersiapkan peralatan safety. Pemasangan tangga harus dipastikan batang pohon tambatan benar-benar kuat. Jadi yang mau kita ambil itu sarang dari lebah Episcerana. Benar ya, Episcerana. Sebaran alami Apiscerana adalah seluruh wilayah Asia. Makanya lebah jenis ini biasa disebut sebagai lebah madu Asia. Habitatnya di lubang gua dan tebing-tebing tinggi seperti di sini. Ini karena lokasinya yang benar-benar ekstrim dan licin, makanya harus hati-hati banget. Pengasapan dibuat untuk mengusir sementara kerumunan lebah dari sarangnya. Saya harus berhati-hati, karena para lebah mulai berterbangan. Lubang sarang harus diperbesar, agar dapat mengeluarkan madu yang ada di dalamnya. Oh, kecil-kecil ya. Nih, udah dapet sarangnya. Bisa dibayangkan seberapa besar lubang dari sarang itu. Nih, ukuran dari sarangnya aja segini. Lubangnya cuma cukup masuk satu tangan doang. Makanya dia kecil-kecil gini ya, Mas, ya. Memanen madu di tebing dengan medan seperti ini memerlukan kerjasama yang baik. Selain menjaga tambatan tali pengaman, kami yang bertugas di atas harus menjaga orang yang di bawah supaya tetap aman. Ketenangan harus tetap dijaga, supaya koloni lebah yang berjarak kurang lebih 3 meter dari posisi saya ini tetap merasa tenang. Nih, biasanya kalau madunya banyak, gendonnya sedikit. Tapi, karena sekarang kita dapet gendonnya lebih banyak, makanya madunya sedikit. Ini cuma ada di ujung sini nih. Karena ini lagi musim hujan. Kalau musim hujan memang madu nggak banyak ya. Hmm, enak ya. Manis banget. Jadi ini karena madu dari lebah liar, makanya rasanya tuh jauh lebih manis dan aromanya jauh lebih wangi daripada lebah yang dipelihara ya. Jadi gendonnya udah terkumpul, nunggu apa lagi? Sekarang mau kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak patualang. Gendon lebah yang udah kita dapatkan mau kita olah jadi lemeng. Dan yang spesial dari olahan kita kali ini ada ini nih, selada air. Jadi rasanya tuh bakalan makin sedap karena ini pengganti dari kemangi ya. Lemeng atau lemang adalah panganan khas Nusantara. Kirinya adalah semua bahan dimasak dalam sepotong bambu. Perbedaan di setiap daerahnya adalah bahan dasar dan bumbunya saja. Kali ini kita akan membuat dengan bahan dasar beras, dicampur bumbu rempah, sayuran, dan sarang lebah tentunya. Dan bambunya yang warna hijau karena kalau yang udah kering nanti kebakar ya. Dan buat nandain juga ntar kalau misalnya udah mateng berarti bambunya udah berubah warna juga ya. Udah ya mbak ya? Oke. Berarti tinggal dibakar. Cara masaknya gini nih, tradisional banget. Cuma ditaruh di atas api. Udah gini doang ya. Yang penting apinya tuh harus besar. Setelah kulit bambu menghitam, bertanda olahan di dalamnya sudah masak. Saatnya diangkat untuk mengeluarkan isinya. Cara membelah lemang berguna agar isinya tidak tumpah berantakan. Aromanya tuh wangi banget. Dan ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebenarnya gak gagal ya. Cuman beledos aja katanya. Beledos. Keluar nasinya tuh. Tapi bentuknya kayak lemper ya? Iya emang. Waktunya makan-makan. Nih saya mau nyobain sarang lebahnya tadi ya. Ada gendonnya di dalamnya. Tidak banget ya. Enak ya. Manis. Sarang lebah atau honeycomb kaya akan karbohidrat dan antioksidan. Banyak memberikan manfaat untuk kesehatan jantung dan hati. Ternyata dibalik rasanya yang enak, gendon lebah ini tuh mengandung protein yang tinggi. Jadi bagus untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh ya. Ikuti jejak saya, Jejak Patuan. Sektor pertanian menjadi potensi utama wilayah Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Padi menjadi unggulan. Jadi tak heran jika melihat persawahan yang luas. Kali ini saya bersama warga pergi ke sawah bukan untuk menanam atau panen padi, namun mengikuti kegiatan seru lainnya. Pagi-pagi adalah waktu yang terjadi. cepat untuk pergi ke sawah. Dan sekarang saya udah bersama Ibu Sina dan juga Ibu Tari mau cari salah satu hewan yang hidupnya itu di sawah. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Jadi hewan ini tuh adanya di sawah yang ada airnya. Kalau sawahnya kering, dia nggak akan hidup. Mana Bu, ini? Jalannya susah banget. Kasihnya tuh kayak gini nih, jalan aja susah banget. Jadi cara jalannya, kakinya harus gini nih. Terus, ya jinjit ya, kayak jinjit. Terus turun. Kalau nggak susah dicabut. keong sawah atau pila ampulasea di daerah Banyumas dikenal dengan sebutan keraca. Hewan ini mudah dijumpai di perairan seperti persawahan, rawa-rawa, dan danau. Ini nih yang kita cari. Namanya keraca. Keraca ini kalau dilihat sekilas tuh mirip sama keong emas. Kalau keong emas nih nih. Ini ada keong emas juga tuh. Bedanya tipis banget kan? Tuh. Ini keraca, ini keong emas. Berbeda dengan keong emas, keraca ini tuh bukan hama. Kalau keong emas, dia tuh bertelurnya di padi, jadi merusak tanaman padi. Tapi, kalau keraca ini, dia bertelurnya cuma di akar-akar ya bu. Betul ya? Cuma di akar-akar. Terus makanannya pun, dia makan jerami yang udah membusuk atau lumut ya. Sebutan lain dari keong ini adalah keong gondang atau tutut, mengandung zat kalsium yang dibutuhkan manusia. Dengan pengolahan yang baik dan benar, dagingnya dapat dijadikan sumber protein hewani. Udah main lumpur-lumpuran, dan ininya juga udah dapet banyak nih keracanya. Paling enak kalau langsung kita olah ya. Udah lapar nih. Ikuti jejak saya, jejak patualang. Nah, keracanya mau kita olah jadi sate keraca sambal banci. Dari namanya aja bikin penasaran loh. Langsung kita olah ya bu ya. Tapi, step pertama yang gak boleh lewat adalah, kita harus merendam keracanya dulu semaleman. Itu gunanya untuk menghilangkan isi perut dari si keracanya. Keong sawah biasa dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam mengolahnya perlu cara khusus. Mengingat hewan ini adalah inang dari beberapa penyakit parasit, dan dapat menyimpan sisa peptisida dalam tubuhnya jika tidak dibersihkan dengan benar. Nah, untuk memisahkan keracanya dari cangkangnya, kita menggunakan air dingin. Kenapa menggunakan air dingin? Karena, kalau menggunakan air panas, dia justru akan menutup. Nih, dia akan menutup dan dia susah untuk dikeluarinnya. Tapi, kalau pakai air dingin, terus habis ini nanti kita rebus, dia akan keluar pelan-pelan. Jadi, nanti waktu kita congkel, itu lebih gampang. Tutup ya, Bu? Nah, ini tinggal kita tunggu sampai airnya mendidih, terus keracanya itu keluar dari cangkangnya. Udah deh, tinggal kita congkel ya. Nah, sambil nunggu ini mendidih, saya mau bantuin ibu bikin ibu dulu. Olahan yang dibuat kali ini adalah keraca sambal banci khas daerah Banyumas. Disebut sambal banci karena penggunaan gula merah dan parutan kelapa yang menyebabkan rasa sambal menjadi manis dan gurih. Selain gula merah dan kelapa, kencur, bawang, asam, dan terasi menjadi bumbu tambahan dalam olahan ini. Jadi, sambil nunggu yutari sangrai bumbu sama parutan kelapanya, kita mau congkelin keracanya nih. Setelah dagingnya keluar dari cangkangnya, kemudian dibuat sate. Memanggangnya pun tak perlu waktu lama, karena daging keraca sebelumnya sudah matang karena direbus. sudah matang nih semuanya nih. Dari sate-nya sampai sambal banci-nya. Sekarang waktunya kita makan-makan. Ayo, ibu! Ini kalau saya lihat, sambal banci-nya tuh mirip kayak serundeng ya, ibu? Iya. Dari bentuknya, dari aromanya. Tapi kalau serundeng itu kan jauh lebih kering. Kalau ini, tadi sangranya nggak terlalu lama ya? Iya. Enggak. Daging keracanya tuh mirip sama kerang ya? Iya ya? Kalau ibu tadi bilang ini tuh kerang Jawa. Terus ini, apa, sambal banci-nya? Pordesepal. Daging keraca ini memiliki kandungan gizi dan vitamin tinggi, terutama vitamin A dan E. Berhasiat untuk menyembuhkan penyakit kuning atau liver. Selain rasanya yang enak, ternyata keraca ini tuh mengandung antioksidan yang tinggi ya, ibu ya? Iya. Jadi, bagus untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang.